Otoritas Jepang sampai saat ini masih terus mencari belasan korban hilang akibat banjir dan tanah longsor di barat daya Jepang, ratusan korban tewas akibat banjir deras. Banjir kali ini menjadi banjir terburuk dalam sejarah Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan untuk menunda lawatan kenegaraannya ke Eropa dan Timur Tengah akibat menangani kondisi darurat ini. Pada Senin kemarin, otoritas Jepang menyebutkan 103 orang tewas dan diperkirakan tewas akibat banjir. Sejauh ini pemerintah Jepang terus mencari korban hilang yang tersebar di sejumlah prefektur. Terima kasih telah menonton!